Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Solly and solihah 6th grade Damascus I hope all of you in healthy and happy It's already 11pm But surely you are still as excited as this morning At this time, you will study with Mistyya in Islamic cultural history lesson And today, we will enter chapter 4 In chapter 4, we will learn about history of Sunan Bonang Okay, are you ready to study now? If you are ready, let's say Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Baiklah Anandaku Setelah kemarin kita belajar mengenai perjalanan dakwa dari Sunan Giri Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di Wali Songo selanjutnya Yaitu di bab 4 mengenai Sunan Bonang Sunan Bonang merupakan salah satu ulama dari anggota Wali Songo Yang menyebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Magdum Ibrahim Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang Lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi Beliau merupakan putra ke-4 dari Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel Sedangkan sang ibu adalah Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Bupati Tuban Arya Teja Sunan Bonang mendapatkan pendidikan agama langsung dari sang ayah yaitu Sunan Ampel Di pesantren Ampel Denta milik sang ayah Nah teman-teman di pesantren Ampel Denta ini juga Sunan Bonang belajar bersama sahabatnya yaitu Raden Paku atau Sunan Giri Raden Patah yang merupakan pendiri Kerajaan Demak Dan juga Raden Kusen yang merupakan saudara dari Raden Patah Ketika beranjak remaja Sunan Bonang bersama Raden Paku atau Sunan Giri Pernah pergi ke negeri Pasai Aceh untuk berkuru kepada Sheikh Maulana Ishak yang merupakan ayah dari Sunan Giri Nah teman-teman dengan bimbingan dari sang ayah yaitu Sunan Ampel dan juga Sheikh Maulana Ishak Membuat Sunan Bonang makin memiliki keluasan ilmu Tidak hanya kepada Sunan Ampel dan Sheikh Maulana Ishak Namun Sunan Bonang juga berguru kepada banyak ulama lainnya Selain belajar ilmu agama Sunan Bonang juga banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa kepada sang ibu Nyai Ageng Manila banyak memiliki pemahaman tentang kesusastraan Jawa Dan juga tembang-tembang macabat yang saat itu sedang populer Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur Di Kediri, Sunan Bonang mendirikan langgar atau musola di tepi sungai Brantas Tepatnya di desa Singkal, Kabupaten Nganjuk Masa awal dakwah Sunan Bonang di Kediri ini Sunan Bonang berdakwah dengan cara yang cukup keras Di antaranya seperti merusak arca yang dipuja oleh penduduk Sehingga kerap menimbulkan konflik dengan banyak tokoh dan masyarakat Konflik-konflik ini menyebabkan dakwah dari Sunan Bonang sulit untuk diterima oleh masyarakat Kediri Dan mengantarkan pada kegagalan dakwah di Kediri Kegagalan dakwah di Kediri, akhirnya Sunan Bonang pun pergi ke Demak, Jawa Tengah Di Demak, Sunan Bonang bertemu dengan Raden Patah Yang juga merupakan sahabatnya waktu di pesantren Empel Denta Pada saat itu, Raden Patah telah mendirikan kesultanan Demak Dan atas permintaan dari Raden Patah, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam masjid Demak Sunan Bonang menjadi imam masjid Demak tidak lama Karena kemudian beliau diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di Lassem, Rembang, Tuban, dan Jawa Timur Akhirnya Sunan Bonang pun berangkat ke Lassem dan menirikan sebuah zawiyah Yaitu tempat khusus untuk beribadah Yang digunakan juga oleh para pengamal tasawuf sebagai tempat menyendiri Nah teman-teman, itu tadi adalah sekilas tentang biografi dari Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim Dan sekarang kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan atau karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang Sunan Bonang adalah ulama yang ulet dalam menuntut ilmu Karena keuletan beliau itulah, Sunan Bonang menguasai ilmu fikih, ushuludin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan juga ilmu bila diri atau silat Ketertarikan Sunan Bonang terhadap seni dan sastra yang banyak ia dapat dari sang ibu Sunan Bonang juga telah mengantarkan Sunan Bonang pada kemampuannya mendalang yang dapat digunakan untuk berdakwah Belajar dari kegagalan dakwah beliau di kediri, Sunan Bonang pun mencoba untuk memanfaatkan seni untuk menarik perhatian masyarakat Pada saat itu, seni pertunjukan wayang merupakan salah satu seni yang digemari oleh penduduk pada saat itu Sunan Bonang pun menggunakan kemampuannya dalam mendalang dengan menggelar pertunjukan wayang yang disisipkannya dakwah Islam Selain itu, Sunan Bonang juga memiliki kemampuan dalam menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu Kemampuan Sunan Bonang ini sangat disenangi oleh masyarakat Sehingga banyak masyarakat yang ingin mendengarkan alunan tembang dan gamelan yang dimainkan oleh Sunan Bonang Salah satu karomah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Sunan Bonang adalah Kemampuan beliau dalam mencari sumber air di tempat-tempat yang saat itu sedang kesulitan air Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalankan perannya sebagai ulama dan penyebar agama Islam Sampai akhirnya Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi Beliau wafat di Pulau Bawean yang terletak sekitar 120 km di sebelah utara Gersik Dan dimakamkan di Tuban di sebelah barat alun-alun Tuban, Jawa Timur Teman-teman, apa saja ya peran Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia? Yuk kita bahas! Peran yang pertama adalah mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya Seni dan budaya sangat dimanfaatkan oleh Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat Sehingga masyarakat mau belajar tentang Islam dan juga mau masuk Islam dengan sukarela tanpa paksaan Berikut adalah beberapa penyempurnaan yang dilakukan oleh Sunan Bonang Yang pertama menyempurnakan susunan gamelan Kedua menambahkan lagu-lagu Ketiga menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang dan juga rampongan Ricikan adalah nama instrumen gamelan selengkapnya teman-teman Dengan adanya tambahan ricikan dari Sunan Bonang ini Semakin memperkaya pertunjukan wayang yang sangat disukai oleh masyarakat Yang keempat mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis kending baru Dan yang kelima adalah Sunan Bonang merupakan penemu dari alat musik Bonang Bonang adalah salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya Nah dari sinilah julukan Sunan Bonang diselamatkan kepada Raden Maktum Ibrahim Peran yang kedua memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa Salah satu tradisi masyarakat Jawa yang dirubah adalah ritual panca makara Yaitu adalah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan di tengah-tengah dengan seorang cakrawesi Atau imam sebagai pemimpin dan membacakan mantra-mantra Tradisi ini kemudian diubah oleh Sunan Bonang dengan tradisi selamatan atau biasa disebut upacara kenduri Dan diisi dengan doa-doa Islam Peran yang ketiga adalah Menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Wijil Suluk Wijil adalah karya sastra Jawa Yang berbentuk tembang-tembang yang berisi tentang pengetahuan tasawuf dan pesan-pesan keagamaan Nah naskah asli dari Suluk Wijil ini saat ini disimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda teman-teman Ada juga kitab perimbun Sunan Bonang yang merupakan hasil tulisan yang memuat ajaran-ajaran tasawuf Kegigihan Sunan Bonang dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam Dapat menjadi teladan dan sikap positif yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Sikap-sikap tersebut diantaranya adalah Pertama gigih dan ulet dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam Kedua seniman yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah melalui seni dan sastra Ketiga, toleran dan bijaksana dalam berdakwah dan mengembangkan Islam di Indonesia Ketika mengalami kegagalan di kediri karena dakwahnya yang keras Lalu Sunan Bonang mengubah strategi dengan memahami tradisi Yang saat itu digemari oleh masyarakat untuk memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya Baiklah teman-teman, semoga penjelasan mistia pada hari ini sudah cukup jelas Jika masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya bisa japri ke mistia Nah, berikut ini adalah rangkuman dari apa yang sudah mistia sampaikan tentang Sunan Bonang teman-teman Oke, this is the end of our lesson today Next week, we will continue our lesson and still in chapter 4 Let's end our lesson with saying Hamdallah together Alhamdulillahirrobilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next week